Kembali lagi dalam Buletin Jabar, ratusan nelayan Pantai Jayanti, kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat, menggelar tradisi ritual larung saji dengan menabur bunga dan sesajen ke tengah laut. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan khususnya bagi para nelayan. Ratusan nelayan di Pantai Jayanti, kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat, menggerakkan puluhan peralut tradisional untuk membawa sesajen hasil bumi dan laut yang sudah dipersiapkan untuk ditabur ke tengah laut. Ritual larung saji ini merupakan tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh para nelayan, khususnya di Pantai Jayanti, perairan laut selatan. Daburan sesajen tersebut dilakukan di tengah laut, dengan posisi tempat berkumpulnya ikan yang sering ditangkap oleh para nelayan. Daburan sesajen tersebut dilakukan di tengah laut, dengan posisi tempat berkumpulnya ikan yang sering ditangkap oleh para nelayan. Tradisi larung saji ini menjadi ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta, yang telah memberikan keberkahan dan kenikmatan serta memohon agar tidak ada lagi nelayan yang menjadi korban keganasan Pantai Jayanti, laut selatan ini. Dalam kegiatan larung saji juga dikelar penaburan bunga untuk menang jasa para nelayan yang meninggal akibat tergulung ombak laut. Larung saji ini juga bertujuan sebagai permintaan rezeki kepada sang pencipta alam agar produksi ikan terus meningkat sepanjang tahun. Daburan saya, pemerintah setempat atau membantu pemerintah provinsi agar segera membangun pulang-pulang untuk penebaran. Karena satu permasalah sekarang yang dihadapi, manakala hujan lebat, manakala banjir, manakala itu yang ada di tengah. Karena jauh, untuk pengontrolan, kalau bujang lebih dari berarti tidak jauh, sampai lama. Lelayan berharap agar pemerintah segera membangun kembali tempat penampungan kepal nelayan. Mengingat saat ini di Pantai Jayanti, Cianjur, hanya bisa menampung sekitar 30 perahu nelayan. Sedangkan jumlah perahu milik nelayan saat ini sudah mencapai ribuan, hingga mereka tidak memiliki tempat untuk penelabu. Sehingga terkatung-katung di tengah laut dan memicu, terjadinya kecelakaan laut.